Laga pertama akan digelar pada Selasa, 2 Januari 2024, kemudian laga kedua akan dilakukan 5 hari. Menariknya, Shin Taeyong tak memberikan target Timnas Indonesia wajib menang pada pertandingan ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya ingin melihat sejauh mana perkembangan Timnas Indonesia jelang berkompetisi di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, Timnas Indonesia bakal berlaga di Piala Asia 2023 Qatar yang akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Sehingga laga uji coba ini dapat menjadi tolok ukur sejauh mana kesiapan Jordi Amat CS untuk bertarung di kompetisi tersebut. Jadi, melalui uji coba ini, kami bisa-bisa kontrol kondisi pemain, ujar Shin Taeyong yang dikutip dari laman PSSI, Selasa, 2 Januari 2024. Fokus kami yang pertama memang di Piala Asia. Jadi segala sesuatunya akan difokuskan ke situ, kata Shin Taeyong. Meski tak menargetkan kemenangan, Timnas Indonesia tetap harus mewaspadai Libya. Sebab, Libya bukanlah tim yang sembarangan. Saat ini Libya berada di peringkat 120 ranking FIFA. Jauh di atas Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 146. Selain itu, Libya memiliki modal apik jelang bersuah melawan Timnas Indonesia. Tercatat tim yang berjuluk The Mediterranean Knights tersebut tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir. Pada pertandingan terakhirnya, Libya berhasil menahan imbang dramatis Kamerun dengan skor 1-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika. Atas catatan tersebut, tentu Timnas Indonesia tak boleh menganggap remeh kekuatan Libya. Pada pertandingan melawan Libya nanti, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Shane Patinama. Sebab Shane Patinama kembali ke Belanda untuk menjenguk ibunya yang jatuh sakit. Jujur, ada masalah di kesehatan ibunya Shane, jadi akhirnya dia dikembalikan ke Belanda, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong mengizinkan Shane Patinama pulang ke Belanda agar sang pemain 25 tahun itu dapat memastikan kondisi ibunya terlebih dulu secara langsung. Saya mengizinkan Shane kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil, tutur Shin Taeyong. Selain Shane Patinama, Timnas Indonesia juga kemungkinan juga tidak akan diperkuat Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Sandi Walsh. Sebab, ketiganya memiliki waktu yang terlalu mepet dalam gabung TC Timnas Indonesia di Turki. Dikabarkan Sandi Walsh dan Justin Hubner baru gabung pada Senin, 1 Januari 2024. Sedangkan Elkan Bagot dijadwalkan baru akan bergabung pada hari ini, Selasa, 2 Januari 2024. Kemungkinan, ketiganya baru bakal dimainkan pada pertandingan uji coba melawan Libya Jilid II pada Jumat, 5 Januari 2024, mendatang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.